Halo kan bareng saya lagi di DJ Nanto Kita sudah berada di belakang kemudi Dari perusahaan otobus yang Sebenernya ini Perusahaan otobus yang bisa dibilang Salah satu yang Menerapkan kebersihan di unitnya Dengan baik Ini salah satu yang ada di Indonesia Menerapkan kebersihan unitnya dengan baik Bahkan unit-unitnya yang sudah berumur Itu masih terawat dan juga Terlihat bersih-bersih unitnya Ya ini adalah aneh aja ya teman-teman Sesuai dengan judul Dan juga tunnel kita Aneka Jaya kembali menghadirkan unit terbarunya Dari karoseri Laksana teman-teman Setelah sebelumnya Dia memesan atau Menggunakan bodi SR3 HD Prime tapi tidak Kita Dapatkan kontennya karena memang Rilisnya di jam kerja Kali ini tidak mau kecolongan ini ada DC05 atau Discovery SR3 Aneka Jaya Menghadirkan unitnya dengan sasis Hino AK24 Nah ini adalah Hino AK240 Keluaran terbaru dari pabrikan Hino Untuk mesin depan ya teman-teman Nah seperti apa unitnya Mari kita lihat-lihat Karena memang ini salah satu unit Yang bakal Mungkin ya ini nanti bakal Mengisi trayek jauh lagi teman-teman Setelah beberapa Waktu Aneka Jaya Menggunakan Nukleus ya Kalau tidak salah itu yang mesin depan juga Nukleus atau Discovery yang DC Yang pertama itu teman-teman Saya lupa Cuma ada ya mesin depan di Aneka Jaya Yang trayeknya Jawa Sumatera Nah keren banget kan Seperti apa unit untuk generasi Penerusnya ini Yuk mari kita lihat-lihat Interior maupun eksteriornya Subscribe gak subscribe Sakarmu Gak emek so Ayo kita lihat Nah teman-teman Ini adalah Maintenance Access Dari Punya E Hino AK240 Ini ada maintenance access kecil Maintenance access besar Yang dikombinasikan dengan Maintenance access kecil-kecil Pastinya ini Bukan tanpa kegunaan Yang mubazir ya Jadi ini ada beberapa Maintenance kecil-kecil Seperti ini adalah Ketika kita tidak memerlukan Pembongkaran Maintenance yang sebesar ini Ini adalah untuk Maintenance engine Kalau sebesar Yang besar ini teman-teman Kemudian yang kecil-kecil ini Biasanya adalah untuk Stick Oli Ataupun dan lain-lain Mungkin untuk Kayak Ngecek-ngecek apa Yang kecil-kecil Nah ini dia teman-teman Hino AK240 Kepunya aneh Dari Aneka Jaya Nah setirnya sama ya Dengan RK280 Maupun Hino RM RN Nah ini hampir sama-sama Seperti ini teman-teman Dimensinya seperti ini Nah ini ada Tombol-tombol yang sudah bisa Teman-teman Lihat disini Ini masih sama Ada Satu di kanan dan juga Satu di kiri Cut off Aki dan juga ada Untuk stasioner Nah handbrakenya ada Di sebelah kanan Dari Jock driver Nah teman-teman Untuk Area ini Apa namanya Speedometer nya juga sama Ini menggunakan Speedometer yang sudah Dikombinasikan antara Jarum-jarum dan juga Digital Dikit teman-teman Oke disini Tombol-tombol Untuk area Depan Teman-teman bisa lihat disini Ada untuk Lampu toilet Ada WSB charger nya ada teman-teman TV Audio Lampu 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 Dan ini lampu Foclamp Kemudian adjuster Ini adjuster Lampu depan Teman-teman bisa lihat Nah ini adjuster nya teman-teman Kemudian disini untuk AC Kemudian untuk Android nya Ini disini teman-teman Ini pakai Nakamiji Nah ini pakai Android nya Nakamiji teman-teman Disini di bagian Tengah Jadi lebih dekat Ke area Crew Jadi pengoperasian nya Lebih enak Kalau ini lebih dekat Ke area Apa namanya Area Driver Jadi untuk pengoperasian Kayak adjuster lampu Mungkin driver lebih Dekat Terus untuk lampu Foclamp juga lebih dekat Oke teman-teman Seperti ini Untuk area Depannya Nah ini Dari discovery Untuk area Dashboard nya Belum Dilakukan penyekeren nya Teman-teman Masih dapat Yang ini nih Discovery Oke Terus ini Ini nah teman-teman Ini area depan Area depan ini Teman-teman bisa lihat Ini sempit ya Sempit banget Karena memang Untuk mesin depan Ini dia Masih digunakan Untuk kompresor AC Yang sebelah kirinya Teman-teman Jadi opsinya itu Susah ya Opsinya naik turun penumpang Dari belakang Kalau dari depan Ini ya sempit ya Khusus yang Berbadan kecil-kecil aja Kalau yang berbadan Extra Big size Atau Lebih dari mungkin 100 kilo ke atas Mungkin Ini cukup Kesusahan ya Teman-teman Oke Seperti ini teman-teman Untuk area depannya Ini ada chock connect Juga disini Dan Unit ini Seperti ini Ending yang juga Masih ending Lamanya discovery Teman-teman Terus Ini teman-teman bisa lihat Ini area Dari cabin Atau area Penumpang Teman-teman Disini teman-teman bisa lihat Untuk seatnya Seatnya ini seat yang cukup gede ya Seatnya Karya laksana Atau versa Teman-teman Dengan konfigurasi Dua di kanan Dan juga dua di kiri Ini cukup gede banget Untuk seatnya Total seatnya Kita hitung ya Paling 40 Ini teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah 40 seat teman-teman Benar Ini total seatnya Konfigurasi Dua di kanan Dan dua di kiri Dan Satu Dua Tiga Empat Sembilan Baris Di sebelah kiri Dan juga Sebelah baris Di sebelah kanan Teman-teman Top banget Untuk Aneka Jaya Menghadirkan unit VIP 40 seat Dan Masih longgar Banget Teman-teman Top ya Ini ada sandaran tangannya Untuk area Ini teman-teman Jok Ada sandaran tangan Kemudian disini Seatbeltnya juga ada Ini semua unit ya Untuk melengkapi Surat-surat Harus ada kayak gini Ini sudah standar Kemudian Ini juga bisa direbahkan Ada Apa namanya Ini tombol Untuk merebahkan seatnya Teman-teman Jadi bisa di Recleaning Untuk seat ini Nah Karena ini mesin Depan Jadi area belakangnya Cukup sempit ya teman-teman Karena memang ini Ditambahkan dengan toilet Jadi belakang Yang paling belakang situ Atau kandang macanya Cukup sempit Entah nanti Kalau tidur Untuk Kronya Kemungkinan Di bagasi Mungkin ya Ini toiletnya teman-teman Seperti ini Toilet dari standarnya Karoseri Laksana Oke Ini untuk area Interiornya Ada seperti ini Kemudian di area Atas Atau rak bagasi Plafon Ini untuk bagasinya Dia tanpa tutup Teman-teman Tanpa tutup Dan ini Untuk area dalamnya Ada colokan Ini 220 volt Teman-teman bisa CES HP Di sini Teman-teman Nah Walaupun di atas Sudah ada 220 volt Untuk colokan HP Tapi di sini Tetap disediakan Untuk USB charging Di masing-masing Atas Bangku Dari unit ini Teman-teman Jadi Tidak usah khawatir Untuk perjalanan jauh Menggunakan unit Aneka Jaya Discovery SR3 ini Teman-teman Pasti akan mendapatkan Daya Pengisian baterai Yang Unlimited Selalu ada Karena di atas Plafon ini Teman-teman Atau di atas Bangku kita Masing-masing Semuanya ada Sampai depan Oke Kemudian Seperti apa Untuk Eksteriornya Teman-teman Nah Eksterior dari unit ini Juga mengalami Penyegaran Teman-teman Atau Lebih tepatnya Delivery Dari Aneka Jaya ini Yang biasanya Berana Orange Kemerah-merahan Kali ini Aneka Jaya Menghadirkan unitnya Berwarna Kekuningan Teman-teman Dan ini Menyegarkan Unit Aneka Jaya Pastinya ya Karena biasanya Kita lihat Aneka Jaya Warna dasar putih Berkombinasi Dengan Merah Maupun Ya Kemerah-merahan Kayak gitulah Banyakan merahnya Kali ini Putih Dikombinasikan Dengan warna Banyakan kuningnya Teman-teman Dan ini Pastinya membuat Unit ini semakin Fresh Seperti apa Mari kita ke Eksteriornya Nah Teman-teman Ini adalah akses Keluar masuk Dari pintu depan Kiranya Seginilah Aksesnya Teman-teman Dan saya masih bisa masuk Karena saya kecil Atau Masih di bawah 60 kilo Dan di atas 50 kilo Jadi cuma Segini Untuk area Masuknya Satu Dua Buat jengkal Jadi untuk yang Ukuran X-size Mohon maaf Ini agak susah Nah ini dia Teman-teman Seperti yang saya Bilang tadi Putih Dikombinasikan Dengan warna Merah Eh warna Guning Warna Merah Oke Seperti apa Eksteriarnya Mari kita Lihat Nah ini dia Teman-teman Aneka Jaya Discovery SR3 Atau DC05 Dengan Sasis Hino AK240 Generasi Terbaru Dari 215 Teman-teman Oke Unit ini sendiri Teman-teman Bisa lihat Disini Adalah Unit Ke Berapa ya Yang pakai AK240 Ketiga Atau kedua Ya aku lupa Pokoknya Yang kemarin Itu ada DJM Dali Jaya Mandiri Juga pakai Hino AK240 Kayaknya itu Yang pertama Terus ini Yang kedua Teman-teman Kalau yang lainnya OF Oke Seperti ini Teman-teman Untuk unitnya Dia pakai Sepion Dari Sepion SR2 Nah Kemudian Area depannya Seperti ini Nah ini Area depan Dari unit ini Masih Look Racing looknya Dapat ya Area depan Dari ini Aerodinamisnya Dapat teman-teman Kita lihat Dari samping Nah Teman-teman Bisa lihat Untuk stylenya Dia membungkuk Seperti ini Kemudian bawahnya Juga mengalami Ini Apa Penurunan Seperti ini Jadi angin ketika Menampuk di tengah Dia akan turun ke bawah Kemudian naik ke atas Oke Seperti ini teman-teman Untuk selendangnya Dia juga masih pakai Selendang yang sama Yang sama dengan Kayak punya Ini Kayak punya Yang sweet class Teman-teman Hampir sama Seperti ini Tapi ini Dipadukan dengan Sepion Dari bodi Discovery SR3 ini Teman-teman Jadi Sedikit di custom Juga Atau Dipaskan Lagi modifikasi Dengan area Dekat sepionnya Dari Discovery SR3 ini Nah Kembali ke Liverinya Liveri aneka jaya Ini masih tetap sama Corak-coraknya Teman-teman Tapi warnanya Yang membedakan Ini warna kuning Fresh banget Dikombinasikan dengan Nah itu Itu masih khas itu Masih khas itu teman-teman Dengan burung Walet ya kayaknya Burung waletnya masih khas Merah, biru Dan juga orange Masih khas banget Teman-teman Dengan nama anek aja Yang masih merah juga Belakangnya ada Silhouette Ataupun Bayangan hitamnya Seperti ini Kiranya teman-teman Top banget Dino AK240 Teman-teman bisa lihat disini Dan ini area dalemnya Atau area engine ya Teman-teman bisa lihat Nah ini engine nya Itu jalur AC ya Yang itu teman-teman Yang dibungkus itu Pakai sponge Itu AC Nah AC nya kembali lagi Balik ke bawah sana Ya di depan tadi Teman-teman Oke area dalamnya Cukup luas dan lebar ya Teman-teman Top banget ini Nah Kemudian teman-teman Kita lihat area bagasinya Yuk Ini bagasinya ada 3 Disini teman-teman 1, 2, 3 Coba kita buka ya Nah Seperti ini teman-teman Untuk bagasinya Jadi bagasinya cukup lebar juga Karena ini pakai Discovery yang MHD Discovery yang Model tengahan ini teman-teman Jadi bukan Hight deck Dan juga bukan yang Bukan yang Kelas rendah Jadi untuk AK240 ini Kelasnya yang Di tengahnya antara Hight deck Dan juga yang Standar Jadi ada yang apa ya AK240 Transporter mungkin Yang membedakan Itu teman-teman Bisa lihat Sebenarnya Di area lambung ini Berbeda ya Antara yang Pendek itu Sekitar segini 10 cm Ini sekitar 15 Atau ini 15 Kemudian yang tinggi Sekitar 20 Jadi selisihnya Ada 5 cm 5 cm Jadi memang Untuk sasis Itu beda-beda Untuk area Tinggi bodinya Karena menyesuaikan Suka ya teman-teman Jadi sebenarnya Discovery ada Tiga tipe tertinggi Ada tiga tipe Tinggi bodi Teman-teman Ada yang standar Ada yang transporter Atau bisa dibilang Apa ya Yang standar Terus Semi Hight deck Dan juga Hight deck Seperti itu Oke ini pintu belakangnya Untuk pintu belakangnya Teman-teman bisa lihat disini Pintu belakangnya Full sampai atas ya teman-teman Top banget ini Full sampai atas Kemudian di area Trap tangga belakang Seperti ini Dan ini sedikit ada Penutupnya Kemudian teman-teman bisa lihat Ini area sisi Belakang dari unit ini Teman-teman Nah area belakang Dari unit ini Seperti ini Jadi ini Discovery Discoverynya yang Semi Hight deck Atau SHD Seperti ini teman-teman Jadi karena ini Mesin depan Untuk area kisi-kisi Belakang pun Tidak dilubang Jadi hanya Variasi saja Dan tidak dilubang Discovery seperti ini Untuk area Eksteriornya Teman-teman Bintu darurat Tidak lupa Yalah bakasi kanan Ini ada BBMnya Teman-teman BBMnya ada disini Di kanan Paling nomor 3 Nah ini Bakasi BBMnya Teman-teman Pengisian dari sini Oke Seperti ini Kiranya Untuk eksterior Dari Aneka Jaya Yang menggunakan Lampu dari SR3 Teman-teman Sasono Nuryo Wijoyo Yang selalu ada Di area Belakang unit ini Nah Kiranya Seperti ini Teman-teman Untuk unit Dari Aneka Jaya SR3 Discovery Nah Gimana Rasa penasaran Teman-teman Setelah unit ini Bocor di media sosial Nah Kali ini Sudah saya hadirkan Review-nya Singkat Padat Dan juga Cukup jelas Walaupun Yoh Tetap ada Kurang-kurangnya Teman-teman Tapi Saya Sampaikan Semaksimal Mungkin Nah Saya Diri Cainanto Terima kasih Buat teman-teman Semua Yang sudah Menonton video Sampai akhir Terima kasih Juga Untuk Aneka Jaya Yang sudah Menggunakan Bodi Dari Karosari Laksana Dan juga Sudah Para Cekani Kami Semua Karyawan Laksana Semangat Dan Juga Tetap Di Sekisan Saya Diri Cainanto Dadah